Terima kasih. Enggak usah, Bu. Ntar malah ibu yang diapa-apain. Kamu liat aja sendiri. Kalo mereka berlari baca-baca sendiri. Hei. Kami pegang ya. Ini mau pulang. Ini mau tepulung kamu jadi pelajar ya. Buk langsung ya. Mas. Mas, buka Mas. Aku mau ngomong soal anak-anak. Ya, Mas. Mas. Aduh. Mas. Buka dulu, Mas. Pelajar lagi butuh biaya di rumah sakit sekarang. Dia kan senang kandung kamu. Kamu harus tanggung jawab dong, Mas. Mas. Denger gak sih? Hei, aku gak ngantuk. Kamu turun aja kamar kitri. Mas. Ini. 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 Buka gak? Aku dobrak ke pintunya, ya. Mas. Apa sih ya? Hei. Bismillah. Misalkan. Kamu bawa perempuan ke kamar kita? Kenapa? Masalah buatmu. Eh, apa sih? Masih, apa apa kamu? Kurang-kurang kamu ke dalam luar, tau gak? Diam, eh! Pergilah! Keluar dari rumahku! Kamu berisik, eh! Apa sih kamu? Jangan tentu aku! Cici aku sama kamu! Eh, eh, eh! Apa nih? Kamu nyelakain gue loh! Eh, denger ya mas! Aku selama ini udah sabar banget sama kamu! Kamu harus lingkus sama siapapun! Terserah! Tapi kamu, kamu sekali lagi! Sekali lagi kamu sentuh Fitri! Dia sekarang mau jadi janda! Dan anak-anak punya bapak! Mau lo kayak gitu! Hei! Kasar pengecut kamu ya! Bisa-bisa kamu mau lakukan hal ini mas! Aku lagi ngelusin anak kamu! Wajar di rumah sakit! Kamu malah mau mendodai anak aku si Fitri! Dengar ya mas! Aku juga bisa nekat mas! Diam loh! Dia berbahagia hidup sama kamu! Eh! Menderita lu! Kau ada di kampung kayak gini! Udah banyak tuh berkorban! Kau tau gak sadar lu! Aku gak minta kamu berkorban! Aku udah ngomong! Aku pikir kamu bakalan serius menjagain aku sama anak-anak! Tapi ternyata aku salah! Kalau kamu memang mau pergi! Bebas lah silahkan pergi! Tapi ingat ya! Aku juga bisa ngelakuin hal-hal yang sama kayak kamu! Ya! Coba anda segini! Terima! Aku jangan jauh! Gua matang jawab! Gua gak butuh uang lo! Tapi saya selalu dipikna! Akhirnya saya berbalik. Berbuat jahat. Sama mereka. Saya lakukan untuk ibu saya itu biar gak ngomel-ngomel gitu kan. Saya pergi ke orang-orang itu dulu. Saya minta ibu saya itu sakit biar gak ngomel-ngomel terus. Terus jadi saya berbuat jahat, jadi jangan saya sering dijolini gitu Akhirnya, saya ke orang pinter, saya dikasih alat media daun salam Untuk, biar berdua saya Di rupu saya, setiap hari saya bingung Riz Rizah Eh, ayo masuk, kita ngomong di dalam, yuk Rizah, udah, ayo masuk, yuk, liat Pokoknya kamu tenang dulu di sini, soal uang itu gampang Kamu bisa ambil sendiri, yang penting kamu cocok Nih, liat Belum yang di dalam Aku tuh kesel sama kamu Kemanaan sih kamu baru nongol Apa aja ceritanya, Rizah Yaudah, kalau gitu, kita ngomong di dalam aja ya Rizah, tapi aku takut Kamu gak usah takut Eh, ayam akan bantu semua masalah kamu Kamu percaya sama aku ya Yuk Aku sakit hati banget, sah Sudah biasa di sini, yang penting kamu turutin apa ke tayang Iya kan, iya? Iya Daud ini sebagai pembuka pintu buat kamu Untuk menguasai mertua dan suami Kau sudah kamu minumkan Lewat perusahaan, biar ehang yang selesaikan Tapi Riz, aku gak punya uang Uang, tenang aja Uang tuh berserahkan di sini Yang penting, kamu bahagia dan turutin apa ke tayang Kamu lumpuhkan mereka Hina mereka Seperti mereka pernah menghina kamu Kuasai, tuunkan semua laki-laki Agar semua keuntungan kamu dapat dari sini Aku akan bantu dari sini Tidak An Ila Ila Terima kasih. Kamu anak mama satu-satunya, yang mama bisa andalin untuk mencari jalan luar. Mama itu sudah capek dan luar, tinggal di rumah ini. Kenapa? Menteri ini harus rumah. Ya iyalah, bisa-bisa otak mama itu ngesak, kalau lama-lama tinggal di sini. Kamu. Kenapa? Sekiranya. Kak, itu kan bukannya model warungnya si Imah. Udah biarin aja, Ma. Biarin warung tutup sekalian. Itu kecil warung. Ntar abis itu, kita pucuk si Imah itu jual rumah. Yaudah, kalau gitu kamu sekarang cepat rapi-rapi. Kamu cariin kontrakan buat mama, ya? Buat mama aja. Ya iyalah. Ma, cewek yang semalam membunuh si Imah, minta dikawinin. Keluarga ngatirin saya, Ma. Hah? Terus gimana? Masih ada harta yang bisa mama jual. Fitri. Eh, siapa ya? Iya, Bu. Kamu pulang duluan, Gi. Ini minta diantar sama kamu. Emangnya, Bu udah pulang ke rumah? Ibu pagi-pagi kayak gini udah cantik. Ngerasa sih. Gak apa-apa. Biar bapak terik kamu tahu, kalau ibu masih bisa dikagulun sama orang lain. Iya, Bu. Tapi kalau misalkan aku pulang ke rumah, aku takut sama Om Hendra, Bu. Gak usah nanti. Ibu udah anjing lagi begitu. Dia gak akan berani ngapal-apain kamu lagi. Ya? Awas aja kalau dia berani macem-macem. Yaudah, Bu. Kalau gitu aku pulang, ya? Hati-hati, ya. Assalamualaikum. 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 Permisi. Apa kabar? Mungkin sehat ya, Ah? Ya, seperti yang kamu lihat sekarang. Dan saya akan dipersiapkan kalau kamu mau kenalin saya dengan gadis tanpa gini. Pasti aku kenalin. Fitri, maaf. Makanya, Pak. Emang Fitri itu memang kurang sekolah keperibadian. Jadi agak kurang-kurang pergaulan, Pak. Itu enggak masalah. Kalau perlu, langsung saya sekolahkan ke Perancis. Atau kembali. Kuku, ya. Sebenarnya yang saya bilang, kalau Fitri itu masih virgin. Mek, sebenarnya aneh aja kaku ke sini itu mau ngapain sih? Kamu belum kasih tahu dia. Sebaiknya kalian bicarakan lagi. Maaf, saya disebut. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Betul, ya. Ini ngampungan kamu sih. Eh, kamu itu emang perlu di-training tempat ini. Nek. Tapi bapak-bapak tadi itu belum apa-apa udah kurang ajar sama aku. Ya ampun, Fit. Jangan sekarang ini. Kalau kamu enggak terus landing sama A-A itu. Kamu ngapain uang banyak. Enggak, Nek. Pokoknya aku tetap enggak mau. Aku bukan perempuan murahan, Nek. Eh, Fitri. Fitri, mau kemana? Fitri. Bu! Apuan! Jadi kamu mau dijual sama bandut tua itu? Iya, Bu. Aku takut, Bu. Aku juga hampir aja kejebak di tempat itu. Mereka berdua emang udah kelewat batas. Kamu sabar ya. Pokoknya Ibu akan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan kita. Iya, Bu. Kita hari ini enggak buka warung, Bu. Uang modal di kotak kita tuh dicuri. Enggak tau sama bapak kamu atau nenek kamu. Astagfirullahaladzim. Kampur masakiti aja jagain fajar ya. Iya, Bu. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaistagfirullahaladzim. Alaistagfirullahaladzim. Ma'alistagfirullahaladzim. Dia ajak kerja kalau malah milih-milih. Ibu masih capek kan? Nih, udah aku buatin minum. Sudahlah terserah kamu aja ya. Pembelian jalan, Tidak. 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 Kok balik lagi? Katanya mau keluar masakit? Iya, Bu. Tadi handphone aku ketinggalan di kamar. Yaudah, sekarang aku pergi dulu ya. Yaudah, jalan ya. Ima! 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 Tolong tutupin jedela! Dingin! Ima! Tunggu si Imah mana sih? Tolong! 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 Imah bukan! Imah bukan! Imah! 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 Tolong! Aes? Dulu kopi Imah. Imah! Kepala depan! Kamu kau beda sekarang. Maafin aku ya! Kalo selama ini aku banyak salah sama kamu. Hahaha... Iya... Inum dulu kopinya. Tosini Kenapa? Aduh, kaki kotoran. Meski kiri, ni. Kamu kenapa? Hapok, ya? Tidak tahu, tiba-tiba kaki kau ngiluh kayak gini. Makanya jangan kebanyakan jajan. Ini serius sih, Ma. Ini kaki kau nggak bisa digerakit dengan dulu. Ini kenapa sih, Kam? Kenapa? Beliran sama aku, kurang berhasil. Tidak bercanda Ima yang sakitku dengan diri. Waduh! Tidak mau, kan? Tidak mau, kan? Aku tidur di kamar kita, ya? Ima, jangan. Kan kamu nggak bisa. Bisa, bisa. Ima! Ima, Ima! Tidak ada. Ima, jangan. Ima! 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 Terima kasih sudah menonton!